Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan algoritma dan struktur data Dimana pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi pertama yaitu pengantar algoritma dan struktur data Standar kompetensi di materi ini yang pertama adalah mahasiswa memahami konsep algoritma Yang kedua mahasiswa memahami konsep struktur data Pokok bahasan yang akan kita sajikan di materi ini yang pertama adalah algoritma Kita akan melihat sejarah kemudian permasalahan yang bisa diselesaikan dengan algoritma Yang kedua adalah notasi algoritma yaitu tata cara dan aturan dalam menuliskan algoritma Yang ketiga bahasa pemograman yang digunakan untuk mensimulasikan algoritma Dan yang keempat adalah struktur data Jenis dari struktur data yang digunakan dalam pemograman Beberapa definisi algoritma yang saya rangkum dari literatur yang ada Menyatakan bahwa algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah Definisi yang kedua menyatakan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah komputasi Yang mentransformasikan data masukan menjadi keluaran Yang ketiga, algoritma adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah Yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas Dari beberapa definisi algoritma ini Kita dapat rangkum bahwa algoritma merupakan alat untuk menyelesaikan masalah komputasi Kita lihat permasalahan Bagaimana mengurutkan angka secara ascending Input yang diberikan adalah urutan angka yang belum terurut Output yang diharapkan adalah deretan angka yang sudah terurut Sehingga kita perlu melakukan permutasi agar deretan angka tersebut memenuhi syarat Yaitu angka pertama itu lebih kecil dari atau sama dengan angka kedua Kemudian angka kedua lebih kecil atau sama dengan angka ketiga dan seterusnya Terlihat dari contoh bahwa kita mempunyai sebuah urutan Dan deretan 6 angka yang belum terurut Kemudian dengan algoritma pengurutan yang kita buat sedemikian rupa Maka akan menghasilkan permutasi dari deretan angka tadi Menjadi urutan yang sesuai dengan syarat yang ditentukan Yaitu sarannya angka itu diurut secara menaik atau ascending Beberapa masalah dunia nyata mempunyai kemiripan secara substansi Misal, masalah pengurutan Bagaimana mengurutkan kartu yang tersusun secara acak Secara substansi, ini mempunyai kemiripan bagaimana mengurutkan nilai daftar ujian Secara umum, masalah dapat kita deskripsikan menggunakan parameter Contoh, sebuah daftar S yang terdiri dari n buah bilangan bulan S dan n adalah parameter dari permasalahan Permasalahan pertama, bagaimana mengurutkan n buah bilangan terurut secara menaik Masalah kedua, bagaimana menentukan apakah nilai X ada dalam daftar S yang berisi n buah bilangan S, N, dan X adalah parameter masalah Parameter ini belum diberi nilai Oleh karena itu Semua nilai yang akan diberikan pada parameter Menjadi input bagi masalah tersebut Istilah pemberi nilai pada parameter Kita sebut sebagai instansiasi Jawaban dari instansiasi Disebut sebagai solusi Sekarang, instansiasi masalah pengurutan Parameter S diberi nilai Dengan Nilai 31, 41, 59, 26, 41, 58 Sehingga Parameter N Itu nilainya adalah 6 Kondisi S sebelum terurut Dan kondisi S setelah terurut Nah Untuk instansiasi yang kecil Cepat Dan mudah untuk menemukan solusinya Namun Bagaimana kalau Masalah yang Kita hadapi Instansiasinya Besar Seperti N nya berjumlah seribu Tidak mudah Untuk mengurutkan data sebanyak ini Perlu Dituliskan Prosedur yang berisi Langkah-langkah pengurutan Prosedur ini Yang nanti dijalankan Oleh sebuah Mesin pemroses Jadi Manusia juga disebut sebagai Mesin pemroses Karena mempunyai Otak Prosedur yang berisi Langkah-langkah penelusian Masalah ini Yang kita sebut sebagai Algoritma Kita lihat Instansiasi Instansiasi Masalah Bila N nya berjumlah Sepuluh Ini adalah Urutan langkah-langkah Pengurutan Angkah Secara Naik Langkah pertama Jika urutan N Kurang dari N Kurang dari N Urutan N Kurang 1 Maka tukar tempatnya Kalau tidak Bandingkan lagi Jadi maknanya Kita akan Membandingkan Antara Urutan ke-10 Dengan Urutan ke-9 Bila Bila Angka yang berada di Urutan ke-10 Lebih kecil dari Angka yang berada di Urutan ke-9 Maka dilakukan Pertukaran tempat Dan tidak akan Dibandingkan lagi Nah Kemudian kita Kita bandingkan lagi Jika Urutan N Kurang 1 Apakah Lebih kecil dari Urutan N Kurang 2 Kalau Kondisi ini Benar Maka dilakukan Pertukaran tempat Dan tidak Dibandingkan Lagi Nah Ini Kita sudah Melakukan Permutasi Untuk Angka Agar Menempati Agar angka terkecil Menempati Urutan pertama Nah Nanti yang Di Langkah Atau Untuk mencari Angka kedua Maka kita Mulai dari Urutan N kurang 1 Jadi kita Bandingkan dengan Urutan N kurang 2 Sehingga Apa Sehingga Nanti Langkah Pengurutannya Itu Hanya Berjumlah 9 langkah Nah Ini sesuai Dengan Kaidah Permutasi Nanti Untuk mencari Urutan ketiga Itu Langkahnya Hanya Sampai Dengan 8 4 7 Dan Sampai Yang Terakhir Itu Langkahnya Hanya Tinggal 1 Nah Secara Garis Besar Langkah-langkah Memurukan N Angka Adalah Sebagai Berikut Ini bisa Kita Sederhanakan Pertama Bandingkan Angka Urutan N Dengan Urutan N Kurang 1 Jika Angkanya Lebih Kecil Tukar Tempat Urutannya Kemudian Ulangi Kembali Langkah 1 Sebanyak N Dikali N Tambah 1 Bagi 2 Kali Ini Sesuai Dengan Rumus Permutasi Nah Langkah-langkah Ini Yang Kita Sebut Sebagai Algoritma Jadi Algoritma Ini Itu adalah Alat Komputasi Dalam Mengelesaikan Permasalahan Sebuah Algoritma Itu Dikatakan Benar Jika Setiap Input Instansiasi Algoritma Berhenti Dengan Output Yang Benar Algoritma Yang Salah Jika Input Instansiasi Diberikan Algoritma Tidak Berhenti Atau Output Salah Meskipun Kita Bisa Meskipun Algoritma Yang Salah Ini Kita Bisa Menggunakannya Untuk Mengukur Tingkat Kesalahan Kita Lihat Contoh Masalah Ada Dua Gelas Yang Berisi Air Gelas A Berisi Kopi Dan Gelas B Berisi Susu Ketentuannya Volume Air Dalam Kedua Gelas Sama Nah Permasalahannya Bagaimana Menukarkan Isi Kedua Gelas Itu Sehingga Nantinya Gelas A Berisi Susu Dan Gelas B Berisi Kopi Nah Ini Urutan Langkah Yang Harus Kita Tuliskan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Bagaimana Menukar Isi Dari Dua Buah Gelas Ini Sama Analogi Analogi Pertukaran Dua Gelas Yang Berisi Kopi Dan Susu Ini Dengan Menukarkan Dua Buah Nilai Dalam Dua Parameter Misalnya Nilai A Sama Sama Dengan 10 Nilai B Sama Dengan 5 Lalu Masalahnya Bagaimana Menukarkan Agar Nilai Yang Berada Pada Parameter A Yang Berada Pada Parameter A Itu Pindah Ke Parameter B Dan Nilai Yang Ada Di Parameter B Pindah Ke Parameter A Nah Yang Kita Lakukan Adalah Menambah Gelas Baru Jadi Kalau Masalahnya Nanti Adalah Menukarkan Dua Buah Nilai Maka Kita Perlu Parameter Baru Jadi Pertama Kita Tuangkan Air Dari Gelas A Kedalam Gelas C Kemudian Yang Kedua Tuangkan Air Dari Gelas B Kedalam Gelas A Dan Yang Terakhir Kita Tuangkan Air Dari Gelas C Kedalam Gelas B Ya Algoritma Berasal Dari Nama Penulis Buku Arab Yang Terkenal Yaitu Abu Jafar Muhammad Ibnu Musa Al-Qwarizmi Al-Qwarizmi Ini Yang Enggak Sulit Dieja Oleh Orang Barat Sehingga Menjadi Algoritma Jadi Bapak Ini Menulis Buku Yang Berjudul Al-Jabat Jadi Beliau Ini Juga Penemu Al-Jabat Terminologi Algoritma Pertama Sekali Diperkenalkan Pada Tahun 1950 Oleh Seorang Ilmuwan Perancis Yaitu Eclipse Yang Menemukan Urutan Langkah-langkah Untuk Mencari Faktor Pembagi Bersama Bersama Terbesar Atau Bisa Kita Sebut Faktor Persekutuan Terbesar Dari Dua Buah Bilangan Bulat Positif Nah Faktor Persekutuan Terbesar Dari Dua Buah Bilangan Bulat Positif Itu Adalah Bilangan Positif Terbesar Yang Habis Membagi Kedua Bilangan Tersebut Untuk Menemukan Solusi Dari Mencari Faktor Persekutuan Terbesar Dari Dua Buah Bilangan Bulat Maka Kita Mencari Faktor Prima Dari Kedua Bilangan Contoh Kita Mempunyai Dua Bilangan Bulat Yaitu 80 Dan 12 Maka Kita Bisa Membuat Pohon Faktor Nya Dengan Cara Berikut 80 Cari Faktor Primanya Maka Dapat 2 Dengan 40 Dan 40 Diperoleh Faktor Primanya 2 Dengan 20 Kemudian 20 Faktor Primanya Adalah 2 Dan 10 Kemudian 10 Faktor Primanya Adalah 2 Dan 5 Lalu Bilangan Kedua Begitu Juga 12 Faktor Primanya Adalah 2 Dan 6 Dan 6 Faktor Primanya Adalah 2 Dan 3 Maka Kita Dapatkan Faktor Persekutuan Terbesar Dari Dua Buah Bilangan Ini Yaitu 2 Di Pangkat 2 Sama Dengan 4 Pada Algoritma Euclidean Untuk mencari Faktor Persekutuan Terbesar Dilakukan Dengan Membagi Kedua Bilangan Sampai Diperoleh Sisa Sepembagian 0 Bila Sisa Pembagian Terakhir Menghasilkan 0 Maka Sisa Pembagian Sebelum 0 Itu Menjadi Faktor Persekutuan Terbesarnya Kita Bisa Lihat Di Diagram Sebelah Kanan Ini 80 Itu Dibagi Dengan 12 Dapat Nilai 6 Kemudian Sisanya Adalah 8 Dan Ini Disubstitusi 12 Menggantikan Nilai 80 Dan 8 Menggantikan Nilai 12 Nah Kemudian Kita Bagi Lagi 12 Dengan 8 Diperoleh Hasilnya 1 Dan Sisanya 4 Lalu Ini Disubstitusi Lagi 8 Menggantikan 12 Dan 4 Menggantikan 8 Kemudian Dibagi 8 Dibagi 4 Dapat Hasilnya 2 Dan Sisanya 0 Nah Sisa Sebelum 0 Itu Adalah Angka 4 Maka 4 Menjadi Faktor Persekutuan Terbesar Dari Kedua Bilangan Urutan Langkah Dalam Algoritma Eklidian Dapat Kita Tuliskan Sebagai Berikut Langkah Pertama Jika N Sama Dengan 0 Maka M Adalah Jawabannya Urutan Langkah Algoritma Berhenti Tetapi Jika N Tidak Sama Dengan 0 Dilanjutkan Ke Langkah Yang Kedua Langkah Kedua Membagi M dengan N Dan Menyimpan Sisa Hasil Pembagian Di Parameter R Kemudian Langkah Ketiga Substitusi Nilai M Dengan Nilai N Dan Nilai N Dengan Nilai R Lalu Ulang Kembali Langkah Pertama Sampai Kondisi Di Langkah Pertama Terpenuhi Berikutnya Kita Masuk Materi Yang Kedua Tentang Notasi Algoritma Notasi Algoritma Dibuat Independen Dari Spesifikasi Bahasa Pemograman Dan Perangkat Keras Yang Mengeksekusinya Notasi Algoritma Dapat Diterjemahkan Kedalam Berbagai Bahasa Pemograman Meskipun Setiap Perangkat Keras Komputer Berbeda Teknologinya Seperti Misalnya Kita Lihat Saat Ini Teknologi Prosesor Itu Ada Yang Dipunyai Intel Ada Yang Dipunyai Apple Namun Secara Umum Semua Komputer Dapat Melakukan Operasi Dasar Dalam Pemograman Seperti Operasi Pembacaan Data Perbandingan Aritematika Dan Sebagainya Perkembangan Teknologi Komputer Seperti Generasi Prosesor Intel Dari I3 I5 Sampai I7 Itu Tidak Tidak Mengubah Operasi Operasi Dasar Itu Namun Yang Berubah Dari Sisi Kecepatan Biaya Dan Tingkat Ketelitian Ada Tiga Notasi Algoritma Yang Pertama Notasi Deskriptif Yang Kedua Notasi Bagan Alir Dan Yang Ketiga Notasi Kodis Semu Atau Seedukot Notasi Deskriptif Adalah Algoritma Yang Ditulis Dalam Bahasa Manusia Bahasa Sehari Hari Misalnya Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Dan Dalam Bentuk Kalimat Setiap Langkah Algoritma Diterangkan Dalam Satu Atau Beberapa Kalimat Proses Dalam Algoritma Diawali Dengan Kata Kerja Seperti Baca Hitung Bagi Ganti Jika Maka Dan Sebagainya Kelemahan Dari Notasi Ini Itu Adalah Agak Sulit Dalam Menterjemahkan Dalam Bahasa Pemukeraman Namun Kelebihannya Adalah Bagi Orang Yang Awam Itu Mudah Untuk Dipahami Ini Ini Contoh Notasi Deskriptif Jadi Yang Di awal Tadi Yang sudah Kita Jelaskan Bagaimana Menulis Algoritma Equalit Itu Menggunakan Notasi Deskriptif Ini Ada Penjelasannya Ya Kalau Yang Kita Lihat Di Baris Kedua Itu Ada Dua Buah Bilangan Bulat Tak Negatif Dengan Parameter M Dan N Dimana Nilai M Harus Lebih Besar Dari N Kemudian Algoritma Ini Akan Mencari Pembagi Bersama Terbesar Dari Kedua Bilangan Tersebut Yaitu Bilangan Bulat Positif Terbesar Yang Habis Membagi M Dan N Berikut Adalah Contoh Notasi Deskriptif Yang Ditulis Menggunakan Bahasa Manusia Nah Disini Kita Akan Kesulitan Bagaimana Menterjemahkan Dalam Bahasa Pemukraman Kalau Kita Mendapatkan Notasi Deskriptif Dalam Bahasa Rusia Atau Bahasa Jepang Kita Akan Sulit Memahami Makna Dari Kalimat Ini Bila Mana Kita Tidak Paham Bahasa Yang Digunakan Paling Yang Kita Bisa Lihat Adalah Simbol Yang Digunakan N sama Dengan N N Tidak Sama Dengan N Tapi Selebihnya Kita Nggak Tau Notasi Yang Kedua Adalah Notasi Flowchart Pada Pada Awal Masa Perkembangan Komputer Ilmuwan Itu Menspesifikasikan Algoritma Sebagai Flowchart Flowchart Ini Sendiri Adalah Ekspresi Algoritma Dalam Bentuk Geometri Seperti Persegi Panjang Lingkaran Jajaran Genjang Dan Sebagainya Yang Isinya Adalah Langkah Langkah Komputasi Beberapa Simbol Dalam Mutasi Flowchart Yang Pertama Kita Sebut Sebagai Simbol Terminal Ini Bentuk Geometrinya Fungsinya Adalah Awal Dan Akhir Dari Algoritma Simbol Yang Kedua Adalah Persiapan Bentuk Gambarnya Segi Banyak Poligon Fungsinya Adalah Memberikan Nilai Awal Suatu Variable Suatu Parameter Atau Memberikan Suatu Counter Simbol Ketiga Adalah Simbol Proses Bentuknya Persegi Fungsinya Adalah Melakukan Perhitungan Aritmatika Atau Melakukan Pemindahan Data Kemudian Simbol Yang Keempat Kita Sebut Sebagai Data Gambarnya Jajaran Genjang Ini Menunjukkan Proses Input Maupun Output Data Antasi Yang Kelima Ini Simbol Adalah Keputusan Gambarnya Dayan Ya Terbalah Ketupat Nah Ini Fungsinya Pengambilan Keputusan Dua Jalur Atau Lebih Yang Keenam Simbolnya Penghubung Pada Halaman Yang Sama Gambarnya Lingkaran Ini Menunjukkan Hubungan Arus Klocat Yang Terputus Tapi Masih Dalam Halaman Yang Sama Yang Ketujuh Penghubung Halaman Lain Ini Gambarnya Segitiga Itu Menunjukkan Hubungan Arus Klocat Yang Terputus Yang Terdapat Di Halaman Yang Lain Berikut Kita Berikan Contoh Klocat Dari Algoritma Echolidian Kita Mulai Dengan Memberikan Terminal Awal Dilanjutkan Dengan Membaca Nilai Untuk Parameter M Dan N Nah Kemudian Kita Masuk Dalam Struktur Perulangan Atau Simbol Yang digunakan Simbol Kondisi Dimana Perintah Yang digunakan Selama Nilai N Tidak Sama Dengan Nol Atau Bisa Juga Di Dalam Bentuk Kondisi Kita Menanyakan Jika N Sama Dengan N Nah Bila Nilai Ini Kondisi Ini Salah Maka Akan Dilakukan Proses Membagi M Dengan N Dimana Sisa Membagian Antara Dua Parameter Ini Akan Disimpan Di Dalam Parameter R Kemudian Nilai M Disubstitusi Dengan Nilai N Dan Nilai N Disubstitusi Dengan Nilai R Kemudian Ini Kembali Ke Atas Langkah Yang Ketiga Disini Ditanyakan Lagi Jika N Sama Dengan Nol Nah Bila Nilai Ini True Maka Rutan Langkah Ini Akan Menuliskan Nilai M Sebagai Faktor Pembagi Bersama Dari Dari Dua Buah Bilangan Positif Di Dalam Parameter M Dan N Notasi Yang ketiga Adalah Notasi Seudocode Para ilmuwan komputer Lebih suka Menulis algoritma Dalam Format Seudocode Seudocode Artinya Seudu Ya Seudu Artinya Semu Ya Dimana Notasi Yang digunakan Itu Mirip Dengan Bahasa Pemograman Nah Seudocode Adalah Campuran Antara Bahasa Alami Dengan Bahasa Pemograman Seudocode Kita sebut Juga Sebagai Bahasa Informal Yang Mirip Dengan Bahasa Pemograman Untuk Mendeskripsikan Program Ini adalah Contoh Seudocode Yang Sebelah Kiri Sebelah Kanan Sama Cuma Kita Bedakan Dalam Nama Modul Yang Saja Modul Pertama Kita Sebut Fungsi Modul Kedua Kita Sebut Prosedur Langkah Langkah Mirip Nanti Kita Jelaskan Apa Beda Fungsi Dan Prosedur Kita Singgung Sedikit Ya Rasanya Di dalam Konsep Pemograman Yang Sudah Dipelajari Di Semester Satu Itu Sudah Ada Penjelasan Bagaimana Beda Antara Fungsi Dan Prosedur Nah Ini Penjelasan Siodocode Berikut adalah Keterangan Dari Siodocode Pertama Simbolnya Adalah Prosedur Atau Function Maknanya Adalah Blok Program Yang Punya Tugas Tertentu Simbol Kedua Tanda Panah Menghadap Kiri Itu adalah Operator Assignment Atau Penugasan Artinya Memberikan Nilai Pada Variable Di Ruas Kiri Dengan Nilai Di Ruas Kanan Variable Ini kita Sebut juga Parameter Kalau kita Lihat Konteks Sebelumnya Simbol Ketiga Tidak Tidak Sama Dengan Ini adalah Operator Boolean Untuk Memiliki Ketidak Samaan Nilai True Dikembalikan Bila Kedua Ruas Tidak Sama Atau False Jika Sama Simbol Keempat Mod Mod Ini adalah Operator Aritematika Untuk Memperoleh Sisa Sebagi Dalam Bentuk Bilangan Bulat Simbol Keempat Adalah While N Tidak Sama Dengan N Do Ini adalah Perulangan While Dengan N Sebagai Pencacah Nilai True Akan Dikembalikan Bila Nilai N Tidak Sama Dengan N Atau False Jika Sama Dengan N Artinya Perulangan Akan Terus Dilakukan Bila Nilai N True Dan Berhenti Bila Nilai N N False Simbol Yang Kenam Return Ini Khusus Digunakan Untuk Block Function Jadi Perintah Untuk Pengembalian Nilai Pada Fungsi Lalu Keluar Dari Fungsi Tersebut Simbol Yang Terakhir Itu Adalah Print Digunakan Untuk Mencetak Tampilan Kelayar Monitor Kita Kita Cukupkan Dulu Untuk Materi Pertama Di Pembahasan Tentang Algoritma Dan Notasi Algoritma Kita Akan Lanjutkan Di bagian Kedua Nanti Membahas Tentang Bahasa Pemrograman Dan Struktur Terima Kasih Terspertinya Kita Ketemu Lagi Di Bagian Kedua Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi